Bebisa perekonomian syariah di Jawa Barat terus berkembang, salah satunya melalui UMKM-UMKM yang mengedepankan produksi yang amanah. Bahkan dengan sistem syariah, UMKM asal Jawa Barat pun mulai mendunia terbukti dengan kuantitas ekspor yang terus bertambah, tak hanya ke negara-negara di Asia, tapi hingga Eropa. Salah satunya produk UMKM asli Jawa Barat yang berasal dari alam, yaitu madu. Jawa Barat terkenal dengan alamnya yang kaya, tak hanya kaya akan flora, tapi juga fauna yang bisa menghasilkan produk untuk diekspor. Salah satunya lebah madu, di hutan kawasan gunung Cilawu Garut Provinsi Jawa Barat, para pencari madu pun bertaruh dengan nyawa demi mendapatkan cairan manis yang ternyata sangat disukai hingga ke dunia global. Tentu saja pemanenan madu mereka lakukan dengan menggunakan peralatan untuk menghindari sengatan lebah hingga kemungkinan terjatuh dari atas pohon. Perjalanan yang cukup jauh dan menantang melintasi hutan terbayar dengan manisnya madu yang mereka dapatkan. Mereka berupaya untuk menjaga kelestarian lebah madu di kawasan tersebut dengan cara hanya mengambil sedikit sarang madu. Namun kadang mereka harus mengambil keseluruhan sarang madu karena terletak di atas dahan yang kecil. Rekan-rekan sekalian disini kita berkesempatan memanen sendiri langsung dari hutan. Ini sudah madunya ya, tadi sudah diturunkan sarangnya dengan rekan-rekan pawang yang luar biasa berani. Ini sekarang saya akan potong madunya. Untuk pemanenan madu ini kita tidak bisa sembarangan ya karena rekan-rekan pawang disini melakukan istilahnya panen lestari. Jadi agar si lebahnya ini tidak kabur dan ekosistem di alamnya juga terjaga. Madu yang didapat dari hutan yang disebut sebagai madu odeng diproses secara alami oleh pasangan suami istri Awan Kurniawan dan Vita Kusma Wardani yang sudah lima tahun ini berkecimpung di dunia UMKM. Proses yang alami tanpa menggunakan mesin membuat madu yang diproduksi UMKM bertajuk sarkara madu tersebut menjadi amanah tapi juga higienis sehingga menjadi salah satu produk ekonomi syariah yang dipercaya kehalalannya. Bahkan madu produksi UMKM binaan bank Indonesia tersebut sudah diekspor ke beberapa negara di Asia, Eropa hingga Afrika. Menurut Awan Kurniawan produk mereka bisa mendunia terutama setelah Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan yang mempermudah produk UMKM diekspor. Selain itu media digital pun sangat membantu dalam usaha mereka mengekspor produk yang berasal dari alam Jawa Barat tersebut. Saat ini yang paling penting itu dari media. Kenapa kita bisa dikenal di luar negeri? Karena dari media. Yang awal kali kita dikenal di Singapura itu juga bayarnya karena melihat dari media. Waktu itu ada programnya Pak Ridwan Kamil namanya Borong Dong Haidi. Beliau yang dari Singapura ini namanya Pak Widodo. Dia buka Borong Dong Haidi namulah madu kita. Akhirnya kita ada komunikasi dan pertama kali kita merasakan ekspor ke luar negeri Singapura. Sementara itu Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat Erwin Gunawan menyatakan pihaknya terus berupaya membantu para UMKM termasuk yang berbasis syariah untuk bisa mengekspor produk mereka. Hal itu untuk menyeimbangkan raca pembayaran. Bank Indonesia di dalam mendorong UMKM yang berorientasi ekspor itu kan sebagai salah satu bagian upaya kita untuk menjaga keseimbangan raca pembayaran. Kenapa itu penting? Karena selain sebagai sumber pertumbuhan tentunya keseimbangan raca pembayaran itu dalam pengertian peningkatan devisa hasil ekspor itu akan sangat membantu upaya kita untuk menjaga stabilitas yang tukar. Sehingga Bank Indonesia lewat berbagai event gitu ya mulai dari event yang kita lakukan di domestik kita meningkatkan UMKM-UMKM kita mulai dari tahapan kelasnya itu subsisten sampai digital dan yang terakhir itu kelasnya itu adalah UMKM yang berorientasi ekspor termasuk syariah itu adalah bagian dari upaya yang secara berkesengambungan terus dilakukan oleh Bank Indonesia. Untuk menjangkau semua kalangan tak hanya menjual madu Vita menyatakan pihaknya pun berupaya mengedukasi masyarakat tentang madu. Mereka pun sengaja membuat kemasan madu yang praktis untuk menjangkau generasi Z.